Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel Yanyutuban Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan mahasiswa UKM Pakar Nusa Nah, untuk kalian yang belum tahu mengenai Pakar Nusa Silahkan saksikan video ini sampai akhir Selamat sore ini teman-teman Selamat sore Gimana kabarnya ini? Sebelum ngobrol lebih dalam tentang Pakar Nusa Bukan Pakar Nusa, alhamdulillah baiknya kita perkenalan dulu nih Dengan masing-masing personal ini Semoga dari masnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Atahilah Saya dari Pakar Nusa Saya semester 7 Prodi BNI Yanyutuban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nujanto Saya dari UKM Pakar Nusa Yanyutuban Semester 5 Prodi BNI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokumentasi Dokumentasi Media Ada hal unik nih mengenai UKM Pakar Nusa yaitu pakaiannya Coba jelaskan pakaian apa yang kami kenakan Ini seragam resmi dari Pakar Nusa Jadi setiap latihan, setiap pelatih Ya terikutnya seperti ini Pak Jadi celana berwarna hitam, baju berwarna hitam Terus ada B2 Sebenarnya kayak kami di sini Dibung saya kemarin ikut lomba Jadi saya tidak ada Saya pikir itu yang ketuanya yang ini Yang bagian koordinasi Salah ya? Yang benar seperti ini Tapi sabunnya seperti ini Sama-sama Sejauh, 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 sejauh Kalau ini yang resmi Ada lagi mungkin? Ya itu aja Kalau cewek kerupungnya hitam Kalau samain itu di UKM ini udah berapa lama? Saya sejak awal berdiri Sampai sekarang masih aktif Kutusnya itu siapa pasif UKM ini? Sejak tanggal 26 Oktober 2019 Masih terbilang baru di kampus ini? Ya, hampir 3 tahunan Tapi kalau yang sebenarnya, yang pusatnya Itu udah berapa lama? Sudah dari 3 Januari 3 Januari 1986 Berarti berapa tahun? 36 30-an lah ya Kan udah 30 tahun berdiri di Indonesia Apa sih yang membedakan Perguruan ini Sama perguruan yang lain? Ya, kalau Bisa dibilang Pagar Musa itu adalah Ipsinya NU Karena Pagar Musa itu merupakan Wadah pencaksilat yang bernahungan Dina untuk ulama Artinya Pagar Musa itu menaungi Pencaksilat-pencaksilat Yang didirikan oleh para kiai Para kiai dan para ulama Seperti Gasmi Gaspi Terus ada Cok Penaga Batara Putra Perkasa Terus Enda Putra Perkasa Dan lain sebagainya Hampir 40 perguruan lebih Yang didirikan oleh Pagar Musa Kalau dari segi jurusnya Itu ada bedanya enggak sama? Yang lain? Mas Nias, silakan Kalau di jurus itu Ya, ada mana-mana yang tersendiri Itu Kan pendirinya juga Enggak sembarang Orang yang buah Itu para kiai Dari gerakan pertama itu Itu ada mana tersendiri Seperti TK Seperti Kalau Di jurusnya kan ada paketnya Di paket TK SD SMP Dan SMA Jadi itu ada bedanya Kalau paket umum ada enggak? Ada Ada Paket Ipsi Eko paket Ipsi Jurus baku Ipsi Ada jurus tunggal Terus ada jurus peribu juga Terus ada apa namanya Bila diri baku Ipsi Bila diri praktis itu Yang umum Dipakai di seluruh penjaksilat Indonesia Ini kan keburuan Pendak silat yang terbilang Islami gitu ya Iya Antara cowok dan cewek Apakah ada bedanya? Maksudnya Latihannya cewek beda Latihan cowok beda Atau satu sisi satu? Beda Seharusnya dalam Pakar musuh itu kan Untuk prosedur latihan cewek Itu yang latih Dan cewek sendiri gitu kan Kalau cowok Ya cowok sendiri Tapi ketika Keadaan darurat Ya dibolehkan Asalkan dipisah Karena kemungkinan gini Karena matur itu Pakar musuh itu kan Patem gitu kan Patem dari Paket TK Sampai paket Perguruan tinggi gitu kan Paket Ipsi juga itu Paket Ipsi juga itu Paket kuatirnya Nanti berbeda Yang disampaikan Itu aja Saya mau tanya ke Mbak Nyaya Apa sih alasan Mbak Karim Untuk memilih UKM ini Kenapa gak UKM yang lain Karena Gak semua cowok Yang harus ikut Penjaksilat Cewek juga harus Belajar Untuk Belajar Perkat dengan Penjaksilat Tidak diri Karena Cewek itu juga perlu Untuk menjaga dirinya Katika kita nanti Jadi untuk Jaga-jaga lah Kalau ada bahaya Yang akan datang So far nih Dayan udah pernah Ikuti event apa Jadi selama Ikuti UKM ini Banyak sih Banyak sih Kalau dipakai Nusa sendiri Kan Kalau mengadakan event Kalau kita mengadakan event Yang pertama Kita diklat Gitu kan Kita gajangin diklat itu Dekat awal Dan diklat akhir Terus Habis itu Banyak sih yang mengirim-mengirim Ke Kayak Apa tuh namanya Upgrading-upgrading Kepelatihan juga Yang sifatnya Diadakan oleh cabang Kita di sana Karena Untuk Situasi hari ini kan Kondisi hari ini kan Masih pandemi Jadi Kita gak bisa keluar Bahkan Cabang pun Untuk mengadakan Kejuaraan Atau apapun itu Belum Bisa maksimal Jadi kita Keterharap Kalau sebelum pandemi Kalau sebelum pandemi Alhamdulillah Kita pernah mengikuti Kejuaraan Unisda Sejawa Timur Kalau gak sejawa Sejawa Timur Unisda itu Melambungan ya Melambungan Melambungan Itu sejawa timur Melawan Kampus Suasa Semuanya Semuanya Dari mana Kan kalian Kan masih tergolong Baru Dua tahunan sih Terus kalian tampil Apakah ada rasa Mindur Rasanya segiw Terhadap diri kalian Oh kemarin Yang tampil Enggak Kesini pak Ada kegiatan di rumah Kalau udah tau Dulu tuh pernah Juara berapa Ya gak banyak sih Cuma suara tiga tanding Ya kemarin Suara tiga tanding Terus Apa itu Cewek Solo Itu yang Itu yang Demisda Ya yang demisda Juara tiga Bagus ya Ini kan KM baru kan KM baru Sudah mendapatkan Juara tiga itu Sudah hebat lah Gitu Karena Sekarang Gini pak Kalau Kita itu Fokusnya Hanya di Kejuaraan Itu mungkin Sulit di masa Pandemi Tapi Kalau Misal Pengamanan Terus Demo kemarin Atau wisuda Dan lain sebagainya Kita Sering Ditugaskan Jadi kegiatan kalian Saat pandemi ini ya Ya seperti itu Ya seperti ini dulu Itu aja Karena kita kan Cita-cita terbesar kan Membuatkan sebuah kejuaraan Karena bahkan cabang pun Gak bisa mengadakan Ya kita Apalagi Itu pak Kalian Sudah mengikuti saat ini Itu sebelum Masuk kuliah Atau pas kuliahnya Kalau saya ikut Pintak selama Garusa Sejak Kelas 5 SD Kalau saya itu Mengikuti Misal Garusa ini Itu sejak Kelas 2 Sanalia MTS Kalau saya Sejak kelas 1 MTS Jadi Jadi yang sudah lama dan berpengalaman, ini recananya nih, kalian kan setelah ke kampus, itu apakah masih aktif di selam ini atau sudah kerja, sudah capek? Kalau dari saya Pak ya, harus ada regenerasi, jadi tidak selamanya kita... Mungkin kita nanti yang akan dibalik layak, entah menumpuk lewat dana atau lewat semangat atau apapun ya. Kalau ngelaki-ngelaki anak SD gitu, ada nggak yang ngelaki anak SD gitu? Ada, karena di UKM ini kan banyak, itu kita menampung semuanya nggak hanya dari kampus ini saja, hanya dari Manjua sini. Banyak anak-anak dari luar yang ikut dari Palang, dari Incenu, ikut ke sini. Padahal di Palang dan Incenu sudah ada lah kan sendiri gitu. Banyak banget yang di sini. Jadi silahkan Pak Garnusa ini sudah terkenal ya, sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok daerah gitu. Karena Pak Garnusa itu kan jargonnya kan, di mana ada NU, di situ ada Pak Garnusa gitu kan. Dan sesuai keputusan Utamar NU kemarin, Utamar ke-33, di setiap lembaga manapun yang bernahungan di Ma'arif NU, maka wajib mengadakan Pak Garnusa. Saya mau tahu nih, apakah sebelum kegiatan, sebelum pelatihan, apakah ada doanya? Mungkin tahu dulu atau istiha usah dulu gitu. Ya itu ingatnya Pak Garnusa. Jadi di setiap pembukaan latihan, mampu di setiap event-event itu pasti ada yang namanya kawasul, tambel, istiha usah dan sebagainya. Bahkan kita ajarkan di apa namanya, para santri-santri kalau marami kita ya, setiap pembukaan harus ada doanya, harus ada tahlunya, harus ada tawasul kepada pendudu, pendudu, pendudu pada pendidiri NU, kepada pendudu Pak Garnusa dan pada masa-masa yang ada di sekitar. Bahkan Demit atau penunggu wilayah pun di albatai. Oh gitu juga ya, jadi untuk warga, tapi juga diselingi dengan ngaji ya, istilahnya gitu Dan di akhir, apa namanya, latihan gitu kan, ada yang namanya apa? Kayak pesan dan pesan, kayak pelajaran ke RUA dan juga kan, pelajaran ke RUA Jadi secara tidak langsung pakar usaha itu adalah kabelisasi masuk ke nanggutuk ulama Kalau di segi harapan, harapan kalian untuk kedepannya itu apa? Kalau dari saya semoga pandemi berakhir Kalau mas, ya tengah? Kalau harapan saya di bagar usaha itu semoga menjadi pencah silat yang lebih jaya lagi, lebih meluas Pengabian kita itu di bagar usaha, kepada ini sebagaimana sih? Nah, bentuk kita mengadi, pengadian Dari tentang KNU-an, ke swajarannya, keorganisasian, dan masih banyak lagi Gak harus kita bisa kukul, bisa tendang, gak sebegitu bisa belajar Kalau ada Mbak Arim ya? Kalau saya, harapan kedepannya lebih banyak lagi mahasiswa IAI, LTV yang mau ikut bergabung dengan kita Kita belajar bersama tentang apa itu pakar usaha, bagaimana agar nanti kabelisasi kita kedepannya Lebih banyak lagi kabel-kabel pakar usaha yang ikut gabung dengan kami juga Ini pakar usaha ini apakah ada di Indonesia aja atau di luar negeri juga ada? Alhamdulillah ada pakar usaha Jepang juga Di Korea ada? Hongkong Itu TKI-TKI atau orang Korea asli? TKI yang aja orang Korea, Hongkong Berarti ada kalau TKI-TKI yang di luar negeri itu sambil ini kegiatannya? Ada pakar usaha alhamdulillah juga dan lain sebagainya Banyak banget Jadi kita merambah ke luar negeri juga ya? Kita kan menyosong apa? Budaya, budaya nasional Indonesia yaitu pencak silat yang dibawa ke luar Untuk adik-adik kalian nih, adik-adik tingkat kalian yang ini mendaftar di UKM ini, gimana caranya? Silahkan Jadi besok kalau mau daftar bisa langsung datang ke UKM atau bisa langsung datang ke latihan dan juga bisa daftar melalui link ya Nanti kita akan siapkan ketika menjelang penerimaan mahasiswa baru nanti misal dekat-dekat ini Jadi ikinnya di bawah ini ya guys Siap? Pencak silat di Indonesia kan banyak sekali macamnya Ada kera sakti, seti hati, empat putih Belum lagi kalau yang di luar negeri Ada tekbondo, muay thai, karate Terus apa sih yang membedakan pencak silat ini dengan pencak silat yang lain? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Kalau perbedaannya apa? Yang membedakan pakar musa dengan perkuruan yang lain Kalau pakar musa itu lahir dari ormas Ormas Islam atau ulama gitu kan Mungkin pencak pencak silat yang lain itu Ya terbelakangnya kan beda-beda gitu pak ya Terus kita itu yang membawa embel-embel alusun awal jemaah gitu Lagi dari segi pendidikan pak ya Pakar musa itu adalah satu-satunya pencak silat yang menyongsong long life education Pendidikan seumur hidup gitu kan Karena pakar musa, belajar pakar musa itu gak ada akhirnya Kalau sudah dapet sabur seperti ini bukan berarti perjuangan sudah berakhir gitu pak Tapi baru mulai masuk ke tahap baru gitu aja Sampai nanti kita masuk ke lian lahat baru selesai Oh gitu Jadi ada di clubnya ya? Ya ada janjinya? Ya ada sumpahnya gitu Terus yang mendirikan pakar musa itu para ulama Para ulama yang notabene nya NU ya? Ada kusdur Ya presiden keempat itu kan sekaligus diwan hos pakar musa Ada THC Maimon Subair Tentunya kosmason jauh ini juga dari Lenboyo Ada keblutfi Sekaligus apa mujiz pakar musa Mujiz, apa namanya? Ada orang yang memberikan ijazah gitu pak pakar musa gitu Dan buahnya hampir 200an kalau gak selalu lama yang mendidikan pakar musa Jadi buat kalian adek-adek yang mau daftar di UKM pakar musa ini Jangan laku lagi nih Karena UKM ini udah bagus Udah jelas Udah jelas secara nya ya mas ya Langsung aja daftar di UKM pakar musa Baik, terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan Berjalan saya dengan UKM pakar musa Semoga memberikan informasi dan ilmu yang baik untuk anda semuanya Dan jangan lupa like, comment, and subscribe in this video Dan jangan lupa juga nyalakan ngecek notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih